Halo sahabat kuntang klunting, kali ini kita menemukan pohon mundul liar ya dan ini buahnya sangat lebat kali ini banyak yang masih hijau tapi sudah ada juga yang buahnya matang-matang ya mungkin teman-teman kurang familiar ya dengan buah asli khas indonesia ini karena pimpin jarang yang membudidayakan dan memang ada anggapan jika makan buah ini ya bikin gigi menjadi kuning tapi sebenarnya enggak juga ya buah ini rasanya manis agak ke asem-aseman dan buahnya itu sangat segar ya buah ini juga jarang di perjual belikan ya karena mungkin pemimenatnya itu kurang banyak ya jadi buah ini dibiarkan tumbuh liar begitu saja biasanya tempat tumbuh tanaman ini banyak ya di bantaran-bantaran sungai atau di kebun-kebun desa dan dia tumbuh dengan sendirinya ya karena dibawa hewan pelawar dimakan kemudian bijinya jatuh dan tumbuh jika teman-teman penasaran teman-teman juga bisa berkunjung di area taman dekat lapangan dengung ya di sana terdapat banyak koleksi tanaman buah-buahan dan salah satunya juga ada tanaman bumbu ini ya teman-teman bisa melihat tanaman kemudian kalau berbuah juga bisa mengambil buahnya dan di sana gratis ya teman-teman bisa mencoba buahnya dan ini kita sudah mendapatkan beberapa buah yang matang ya dan ini emang tanamannya itu tidak begitu tinggi jadi banyak dahan yang menjuntai kebawah dan itu bisa kita gape dengan tangan ya dan kita juga mencoba untuk membuka isi buahnya itu benar-benar seger ya seperti ini ya teman-teman coba kalau menemukan tanaman liar mundu dan sudah matang teman-teman bisa memetik dan mencoba buahnya ya ini sangat segar sekali ya Oke teman-teman silahkan mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.